Penjaga gawang Persib Bandung, Deden Natsir, ciptakan keleansheit saat pertandingan Borno FCVS Persib Bandung, di Stadion Batakan, Balikpapan. Menurut data Transfermarkt, pencapaian kiper maung Bandung itu di Liga 1 2018 ternyata melampaui penjawa gawang timnas Indonesia, Andri Tani Ardiasa. Hal itu terlihat dari catatan kebobolan dan jumlah keleansheit. Deden sejauh ini telah bermain di 18 pertandingan Persib musim ini dengan catatan 15 kali kebobolan. Ia telah meraih 10 kali mirbobol dengan 6 di antaranya tercipta di kandang. Sementara itu, Andri Tani baru mendapatkan 5 keleansheit dari 13 pertandingannya bersama Persija Jakarta. Kiper berusia 26 tahun itu memiliki jumlah kebobolan yang sama dengan Deden, namun ia memiliki jumlah pertandingan yang lebih sedikit karena sempat absen lantaran cedera. Catatan mengesankan Deden berpotensi menjadi ancaman bagi Andri Tani di posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Penampilan apik Deden di klub seharusnya mendapatkan perhatian dari pelatih kiper timnas. Pada ajang uji coba berikutnya, Deden layak diberi kesempatan untuk merasakan pengalaman di level internasional. Hal itu berguna demi adanya rotasi dan persaingan yang sehat di pos penjaga gawang. Apalagi, Indonesia saat ini akan tampil di piala EFF 2018. Baka juga 3 klub Liga 1 yang berpeluang dipilih Haven Dimas musim depan setelah Kurnia Meiga tidak lagi mengisi posisi inti penjaga gawang timnas, pelatih sempat kebingungan mencari pengganti sepadan EKS Kipra Rema FC itu. Adanya persaingan ketat dan banyaknya pilihan di suatu posisi akan membuat pelatih memiliki banyak pilihan. Timnas juga tidak akan diisi oleh pemain yang itu-itu saja sebab kekuatan antara pemain inti dan pelapisnya setara.